Intro Sekali lagi saya sampaikan Pemerintah Kota ini bagian dari sebuah hirarki struktur organisasi Pemerintah Pusat dan Provinsi Kebijakan yang mengatakan melarang mudik ya harus kita amankan Saya sudah buat surat edaran melarang ASN melarang masyarakat Kota Semarang untuk mudik selama selama lebaran ini termasuk kemudian kita sudah persiapkan sanksi-sanksi ASN yang nanti tetap mudik yang kemudian mereka mudik tanpa izin kemudian kita juga sudah siapkan ruang-ruang karantina artinya kalau nanti diketahui ada warga dari luar yang tetap bisa lolos mudik yang mereka harus karantina dulu misalnya di rumah dinas 5x24 jam kita sudah siapin Jadi pada tanggal tersebut tidak dibenarkan seseorang meninggalkan Kota Semarang untuk tujuan mudik kecuali ada perkecualiannya kecuali kalau ada kejadian menilis misalnya ada yang meninggal dunia keluarga inti meninggal dunia kemudian ada yang misalnya melahirkan atau cuti lah jadi kita bicara yang mudik dulu ya mudik boleh asal ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan atau pada tanggal-tanggal yang tersebut meninggalkan Kota Semarang karena mendapatkan perjalanan dinas atau melakukan apa mendapatkan tugas kedinasan kalau mendapatkan tugas kedinasan harus mendapatkan penugasan itu minimal ditatangannya oleh S1-2 tapi kalau atau minimal pimpinan OPD-nya ya tapi kalau dalam kepentingan yang mendesak kepentingan yang sangat mendadak seperti ternyata ada yang keseripahan itu izinya sampai Pak Wali Kota selamat menikmati selamat menikmati